Intro Pemirsa menjadi terkenal mungkin kelihatannya menyenangkan untuk sebagian orang atau justru menjadi impian dari banyak orang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Sahabat Jas Alvin yang satu ini, seorang wanita cantik, sudah sempat mencapai puncak popularitas, lalu tiba-tiba dia menghilang dan sekarang kembali lagi dengan semangat baru dan penampilan baru yang sedikit menimbulkan sensasi. Tamara Blazinski Halo Hey Apa kabar? Thanks for coming Cantik kali Thank you, ya makasih Berubah kelihatan ya Berubah? Harus seperti bunglon Pandangan matanya juga udah lebih lain Posturnya juga udah lebih beda Semoga sih ke arah positif ya berubahnya Positif? Positif sekali ya Oke sebelum kita ngobrol dengan tambahan lebih lanjut Saya akan ajak Anda untuk saksikan yang berikut ini Lewat peran antagonis di sinetron Anakku Terlahir Kembali Aktris cantik ini semakin mencuri perhatian Tamara Natalia Kristina Mayawati Blazinski Lahir di Jakarta 25 Desember 1974 Sudah menekuni dunia akting sejak di sekolah menengah di Australia Karir lulusan Sinbridge College ini semakin berkibar Ketika terpilih menjadi salah satu ikon sabun kecantikan Keseriusannya di dunia akting dibuktikan aktris ini dengan eksis di dunia pesinetronan Puluhan judul sinetron seri dan kerja tayang dilakoninya Panggung teater pun tak luput dari incaran Sebut saja pembentasan Julius Caesar di tahun 1997 Puisi kasih sayang di tahun 2002 dan musang berjanggut Namun tidak hanya itu saja Tamara juga menyandang gelar aktris tercantik pilihan sejumlah tabloid dan surat kabar Serta menjadi duta tinju Indonesia Beberapa film sempat dibintangi oleh aktris cantik ini Mulai dari Isu, The Big Day, Cicak Men 2 Dan yang teranyar Tamara baru saja merilis film terbarunya Berjudul Air Terjun Pengantin Yang disebut-sebut sebagai comebacknya seorang Tamara Blaczynski Di dunia film dengan penampilan pusana yang tergolong minim So, you're back now ya I'm back Wah, tampil dengan pusana yang terbilang cukup minim katanya Ini comebacknya Tamara diawali dengan sedikit sensasi seperti itu Sebenarnya bukan sensasi ya, tapi memang tuntutan peran Memang ceritanya di dalam skenario itu seperti itu gitu Jadi di pantai, itu sudah gitu dia juga punya badan yang atletis gitu kan Jadi ya memang sesuai dengan skenario Saya sudah nonton filmnya ya Tapi pada waktu proses filmnya sendiri dibuat Sesulit apakah seorang Tamara untuk bisa masuk ke peran itu sendiri Dan menghadirkan sosok dengan postur yang seperti itu Susah banget ya, membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk bisa mendapatkan tubuh seperti itu Dan dipandu juga oleh private trainer Terus sudah gitu saya juga boxing, swimming juga Oh, Thai boxing masih terus ya? Thai boxing masih Masih kelihatan di sini ya? Masih, ya, terus kemudian apalagi ya banyak juga Selain itu juga pola makan, dan itu yang paling berat pola makan Saya kan paling suka kayak gorengan gitu kan, itu nggak boleh Semua harus yang direbus, terus kemudian atau yang dibakar gitu Tapi seseksi apa sih yang kamu tampilkan sebetulnya? Sebenarnya sih benar Kalau kita lihat gambar tadi ya Pada waktu Tamara sedang sunbathing atau apa Di kelihatannya wow gitu Masa sih wow Dia sebenarnya adegan itu dia lagi menggoda pacarnya gitu Karena kan habis berantem gitu kan Terus kapan nih hubungan kita mau dibawa kemana gitu kan Pacarnya cuek aja Jadi ya sebagai cewek kan cari-cari perhatian boleh dong Saya melihat bahwa ada satu peraturan yang Tamara berikan pada saat syuting ini ya Tidak ada satu kamera, baik itu kamera ponsel ataupun kamera biasa digital dan lain-lain Yang boleh ada di situ dan dalam keadaan aktif pada saat adegan itu diambil Sampai sebagian ya? Ya, sampai semua handphone pemain maupun siapapun yang ada di situ harus dimasukkan ke dalam satu keranjang ataupun box Terus dikumpulkan karena saya tidak ingin bahwa adegan-adegan ini disalah gunakan Jadi colong-colongan gitu ngambilnya Jadi tidak sesuai dengan konteks bahwa Oh ini saya bukan Tamara disini, saya Tiara Dan sedang memainkan satu adegan gitu Jadi kalau memang sesuai dengan konteks cerita, fine gitu Tapi kalau lebih dari itu, malas kan Jadi gitu kalau disalah gunakan Memang pernah disalah gunakan? Tidak juga sih, cuma kita menjaga, beri PPR saja gitu Oke, nah pada saat istilahnya harus sesuai dengan konteks itu Ada dealing apa yang kamu lakukan dengan sutradara dan produser lain Bahwa batasan untuk tampil Karena kita lihat fotonya sendiri kan pada saat kamu Kita gak bisa kasih lihat di televisi Karena media televisi gak mungkin kan untuk tampilkan yang adegan yang kamu agak sedikit menunduk gitu kan Nah itu ramai sekali di mana-mana Di Blackberry, di mana-mana itu orang semua ada Ya yang pasti adegan itu yang seperti saya ceritakan bahwa Tiara ini sedang mencari perhatiannya Lilo Karena Lilo ini tidak mau komitmen Hubungan ini mau dibawa kemana dan Lilo kayaknya cuek aja gitu Jadi Tiara ini berusaha, ya teasing lah Terus kemudian juga mengenai adegan itu Saya sudah bicarakan dengan sutradaranya Dan itu kita ketemu terus tuh Bagaimana ini, bagaimana ini Terus sutradaranya berjanji akan mengambil angle-angle yang berbeda Angle-angle yang tidak vulgar Tapi memang fantastis Vulgar gak? Angle-angle yang diambil? Enggak dong, menurut saya sih sangat fashion Terus sudah gitu seni banget Oke, mengenai cerita tentang comeback-nya kamu dengan bayaran yang spektakuler Bayaran spektakuler Sebenarnya sih orang aja heboh-hebohin Karena Tamar tak pernah pikir kan untuk memilih peran Peran tertentu untuk yang akan kamu perankan Ya karena kalau saya ingin memainkan satu peran Saya harus ada persiapan yang matang untuk itu Ya seperti yang saya perankan sebagai tiara gitu kan Saya harus agak sedikit atletis, saya harus begini Jadi saya rasa sih pengorbanan saya itu cukup seimbal dengan apa yang diberikan kepada saya Tentang kabar sampai 9 digit itu angka 0 di belakangnya benar? Pengennya sih 9 kosong Lebih lagi Lebih dari itu ternyata ya Angka bercanda Tapi kenapa memutuskan untuk kembali lagi ke film? Because I'm ready You're ready now I'm ready Seberapa siapnya soal Tamar? Yang pasti ya sudah sangat siap Saya sudah Memang kemarin itu saya memutuskan untuk Mengurangi kegiatan saya gitu Karena saya perlu waktu untuk diri saya sendiri Ya kan, saya perlu waktu untuk mengenal diri saya Terus apa sih yang saya mau gitu Yang kamu mau apa sih? Apa? Yang kamu mau apa sih? Banyak Masih banyak yang kamu mau ya Nggak, maksudnya what makes me happy Oke, what makes you happy? Now, being involved in this production R2 Jim Pengantin Terus surrounded by Why this kind of movie? Why this kind of movie? Karena syutingnya juga Horor genre ya Pak? Horor thriller atau apa? Slasher Slasher? Ya, terus Oh, kita pake surah daranya aja masuk ke sini ya Buat ngobrol langsung Rizal Mantovani Lebih enak ada Rizal sih Kita ngomong-ngomong Rizal ya Ini teman lama ini Hai Rizal Hai Apa kabar? Baik Thanks for kami Tam silahkan Tamar apa ya teman-teman ini? Oke Kenapa Tamara yang dipilih untuk memberankan peran utama di R7 pengantin nih, Sal? Kenapa Tamara? Pertama, kita udah kenal udah cukup lama Dari zaman kita bikin video clip ya Video clip ya Video clip ya Video pen gitu ya Dan kadang-kadang selalu ketemu ya Entah dimana, entah dimana Dan kalau ketemu Pasti pertama yang dibahas adalah Bikin film yuk Begitu Siapa yang bahas Luan? Siapa yang kepingin Luan? Sama-sama Kayaknya udah kepingin banget gitu Terus Tapi karena belum ada projectnya Belum ada ceritanya Pasti mentah lagi gitu Sampai akhirnya ada R7 pengantin ini Terus Ya memang di Mengharuskan seorang karakter yang memiliki postur seperti Tamara atau gimana? Sebenarnya ke karakter dulu sih Harus ada bisa orang yang memberankan sosok tiara Dengan karakter tiara Dengan segala masalah-masalahnya Dan yang pada akhirnya juga dia harus bisa Melawan si tokoh antagonis itu Yang ada di pulau itu gitu Ya itu Dia harus punya karakter yang tepat Dan juga tentu Dan ada ya di Tamara itu ya? Ada semua di Tamara Dan ya termasuknya Suara ratnya susah gak sih dia? Kasih syarat untuk Syaratnya banyak banget Katanya bawel tamu Syaratnya banyak banget Kita simpen dulu syaratnya Kita berik dulu Dan saat ini kita ansurkan kembali Yang ini jelas Alvin